Dari kader PDI Perjuangan, tetapi ada nama Pak B.K. Budi Gunawan yang mengikuti retret di Hambalang buat calon menteri, kemungkinan besar Pak B.K. diisukan sebagai salah satu bakal calon menteri koordinator. Dan kalau misalnya Pak B.K. masuk, ini secara politik menarik. Karena Pak B.K. ini jaraknya 0 km dengan Ibu Mega. Jadi Pak B.K. memang tidak memegang KTA PDI Perjuangan, tetapi Pak B.K. jelas punya kedekatan dan kimiawi khusus dengan PDI Perjuangan. Dan karenanya kalau Pak B.K. masuk, dia bisa menjadi jembatan antara Ibu Mega dengan Pak Prabu. Pak Prabu membutuhkan seorang messenger untuk komunikasi dengan PDI Perjuangan. Karena bagaimanapun PDI Perjuangan adalah ketua DPR, kemudian juga partai paling banyak kursinya di DPR. Saat yang sama, PDI Perjuangan juga perlu orang seperti Pak B.K. tanda kutip untuk melihat-lihat. Jangan lupa hubungan dengan Pak Prabu tidak ada masalah, tetapi relasi Pak Jokowi dengan PDI Perjuangan sampai sekarang masih ada masalah serius. Jadi relasi antara ketiga tokoh ini, Ibu Mega, Pak Jokowi dengan Pak Prabu, saya kira juga akan mewarnai perjalanan kabinet Pak Prabu. Dan Pak Prabu persis ada di titik tengah itu, dalam rangka memanage relasi antar para tokoh. Dan kalau misalnya kabinet yang mampu membantu Pak Prabu, popularitas tinggi, saya kira partai-partai akan semakin senang untuk berada di belakang Pak Prabu. Tetapi kalau kita melihat zaman sebelumnya, ketika popularitas presiden mulai turun, partai-partai mulai jaga jarak. Nah di situ tuh, nanti kita akan lihat apakah Pak Prabu mampu menjaga disiplin koalisi atau tidak. Terima kasih telah menonton!